selamat menikmati pada pegas bermasa jadi dengan kemampuan di bidang instrumentasi pengukuran kita akan mengamati proses terjadinya osilasi pada sistem pegas bermasa sebelum kita masuk ke pembahasan tentang eksperimen atau mengamati fenomena sistem pegas yang berosilasi kita akan tinjau dulu analisis dulu bagaimana terjadinya osilasi pada sistem pegas bermasa kita gambarkan ini adalah untuk kondisi tanpa gesekan udara kita gambarkan model dari sebuah pegas nah ini adalah sebuah pegas dengan konstanta pegas adalah sebesar k ini sebelum diberi beban ujungnya ini berada di titik A kemudian pegas ini kita beri beban karena diberi beban maka pegas ini akan berubah panjangnya kemudian akan mencapai posisi keseimbangan yaitu kita beri nama saja titik ini adalah titik B ini titik A sebelum diberi masa kemudian ini kondisi keseimbangan pada saat pegas ini sudah diberi dengan masa pada saat pegas ini diberi sebuah benda bermasa karena dia bermasa maka akan memiliki gaya berat atau gaya gravitasi sebesar Mg nah ketika dia sudah mencapai keseimbangan artinya dalam kondisi diam berarti pada pegas ini ada gaya yang melawan gaya gravitasi ini yaitu gaya yang bekerja pada pegas yaitu disebut dengan gaya pegas atau gaya pemuli besarnya gaya pemuli ini nah yaitu sebesar dengan K Y 0 K Y 0 itu adalah konstanta pegas ini nilainya tetap konstant kemudian Y 0 itu adalah selisih dari kondisi di titik A ke titik B formulasinya ini ini negatif tandanya nah arti negatif disini adalah untuk menyimpulkan bahwa arah gaya pegas ini melawan arah dari gaya yang menyebabkan dia tertarik disini gaya berat Mg maka dilawan oleh negatif K Y 0 pada saat kondisi seimbang yaitu bendanya diam maka karena bendanya diam sesuai hukum Newton sigma F ini sama dengan 0 ini pada saat kondisi keseimbangan atau diam pada benda di titik M ini ada dua buah gaya yaitu Mg dan negatif K maka ini Mg negatif K Y 0 ini sama dengan 0 sehingga besar Mg ini sama dengan K Y 0 ini untuk kondisi pada saat bendanya diam dalam kondisi simbang lalu kemudian bagaimana ketika pegas yang sudah diberi masa ini diberikan simpangan ditarik sejauh Y pegas ini masanya ditarik ke bawah sejauh Y sejauh kemudian dilepaskan maka pada pegas sistem pegas bermasa ini dia akan berosilasi di titik B titik B dia akan berosilasi ke atas dan ke bawah nah ini yang menyebabkan proses terjadinya osilasi pada pegas bermasa jadi pada saat masanya ditarik sejauh simpangan Y atau amplitude tertentu kemudian dilepaskan maka sistem pegas masa ini dia akan berosilasi di titik seimbang awal yaitu titik B kemudian kita buat analisis pada saat sistem pegas bermasa ini berosilasi ini untuk kondisi awal tanpa gesekan udara atau dia berada dalam kondisi ideal tidak ada gaya hambat apapun di sekitarnya kita tinjau gaya yang bekerja pada sistem pegas bermasa karena dia bergerak maka sesuai hukum Newton Newton F sama dengan M dikali A gaya yang bekerja pada benda M ini yaitu yang pertama adalah MG yang kedua ini selalu ada pada saat dia keseimbangan yaitu KY0 atau disebutnya hukum hukum nah ini gaya pegas gaya pemulih pada saat keseimbangan kemudian nah karena dia dalam kondisi yang tidak berada dalam kondisi keseimbangan maka disini juga ada gaya pegas yang kedua ini ada gaya pegas pertama F1 sebesar KY0 pada saat dia seimbang kemudian ada FP2 pada saat dia bergerak F pegas kedua nah ini nilainya adalah negatif KY0 ini adalah negatif KY yang disini simpangan maka kita bisa tambahkan disini negatif KY ini sama dengan M dikali A kemudian pada saat tadi awal kondisi keseimbangan MG dengan KY0 ini sama sehingga MG dikurangi KY0 ini sama dengan 0 kemudian sehingga negatif KY ini sama dengan M kali A sehingga A atau persepatannya ini negatif K per M dikali Y nah karena kita ketahui percepatan atau disini A itu adalah turunan kedua dari perubahan posisi atau disini Y DT kuadrat ini sama dengan negatif K per M dikali Y atau D kuadrat Y DT kuadrat ini ada simbol lainnya yaitu Y double dot nah sehingga persamaan ini menjadi Y double dot nah itu dipindah ruaskan ditambah K per M dikali Y ini sama dengan 0 nah inilah yang disebut dengan persamaan gerak osilasi harmonik 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 pegas bermasa jadi persamaan Y double dot ditambah K per M Y sama dengan 0 ini yang disebut dengan persamaan gerak osilasi harmonik pegas per masa kenapa disebut harmonik karena ini dalam kondisi tanpa gesekan udara atau tanpa hambatan apapun nah sehingga kalau kita selesaikan persamaan ini solusinya itu nanti berupa nah ini sumbu Y ini waktu solusinya adalah berupa sinusoidal dengan sini sumbu Y simpangan amplitude nah ini amplitudenya selalu sama tidak terjadi penurunan amplitude ini yang disebut dengan osilasi harmonik kemudian pada osilasi harmonik ini Y double dot ditambah K per M Y ini sama dengan 0 nah ini kita definisikan dengan Y double dot ditambah omega kuadrat Y sama dengan 0 dengan omega kuadratnya adalah K per M omega ini adalah 2P per periode ini dikuadratkan ini K per M sehingga 2P 2P dibagi T ini sama dengan akar K per M sehingga periode ini adalah 2P akar M per K jadi formulasi untuk menentukan periode pada osilasi harmonik pegas ini sebesar 2P akar M per K jadi periode itu jarak dari puncak ke puncak ini periode jarak dari lembah ke lembah ini juga periode periodenya itu adalah 2P akar M per K ini hanya berlaku pada osilasi harmonik pegas jadi hanya berlaku pada sistem osilasi harmonik pegas kemudian kita analisis yang kedua yaitu pada saat ini ada kondisi pegas berada pada suatu medium tertentu misalnya sistem masa pegas ini berada di dalam air misalnya ini ada pegas kemudian pegas ini diberi masa kemudian mencapai kondisi keseimbangan artinya diam dan pegas ini masanya ini tercelup dalam air maka ketika masa ini ditarik ke bawah diberi simpangan sejauh kemudian dilepaskan maka pada sistem pegas bermasa ini akan terjadi osilasi juga tapi osilasinya bukan osilasi harmonik tapi terjadi osilasi terdam jadi untuk yang kedua ini kondisi ketika sistem pegas bermasa ini berada pada medium tertentu maka fenomenanya adalah osilasi terdam misalnya kita buat analisis ketika benda bermasa ini ditarik kemudian dilepaskan maka pada benda ini disini selain ada gaya pegas fp2 kemudian disini ada fp1 pada saat dia sebelum ditarik kemudian disini juga ada masa berarti ada mg di jahat sair ini ada gaya hambat juga misalnya kita simbolkan dengan negatif b dikali v ini adalah f hambat dari air atau fh saja fh sebesar negatif b dikali v kemudian sesuai dengan hukum Newton kita bisa analisis bahwa sigma f ini sama dengan m dikali a ketika masanya ditarik kebawah kemudian dilepaskan dan dia bergerak berosilasi maka disini ada sigma f sama dengan m kali a karena bendanya bergerak gaya yang bekerja pada benda ini yang pertama adalah mg kemudian yang kedua adalah ky 0 yaitu fp1 ini pada saat kondisi kesimbangan kemudian ada ky nah ini pada saat gaya pegas pada saat bendanya ini sudah bergerak tidak kondisi diam kemudian ada tambahan lagi yaitu negatif b dikali v baru sama dengan m kali a untuk mg dan ky 0 ini nilainya 0 karena dia bekerja pada kondisi kesimbangan karena sebelum ditarik masa dan pegas ini berada dalam kondisi kesimbangan jadi diam jadi mg sama dengan ky 0 ketika dikurangi berarti hasilnya 0 kemudian negatif ky negatif b v sama dengan m kali a sehingga a nya adalah negatif k per m dikali y negatif b per m dikali v ini a kalau kita definisikan lagi a itu adalah y double dot ini sama dengan d kuadrat y dt kuadrat ini sama d y negatif b per m nah v nya disini adalah kecepatan kecepatan itu turunan pertama dari posisi atau simpangan yaitu y dot sehingga persamaan umumnya adalah y double dot ditambah k ditambah yang ada dot nya dulu y double dot ditambah b per m y dot ditambah k per m dikali y ini sama dengan 0 ini yang disebut dengan persamaan gerak osilasi terdam dari pegas sistem masa pegas ya sistem pegas masa atau sistem pegas bermasa solusi dari persamaan diferensial order 2 ini kalau kita buat dalam bentuk kurvanya ini y ini adalah waktu maka osilasinya disini adalah awalnya sinusoidal tapi lama-kelamaan amplitude aja mengecil sampai akhirnya berhenti ini yang disebut dengan osilasi terdam atau dam oscillation atau spring dam oscillation oscillation jadi ini perbedaan antara osilasi harmonik dan osilasi terdam kedua-duanya bisa terjadi jika kita berada dalam jika sistem pegas bermasanya itu ada di udara dan udaranya itu tidak terlalu banyak menghambat maka bisa kita gunakan sistem osilasi harmonik walaupun nanti kelamaan-kelamaan ada gesekan udara dan lama-kelamaan dia akan menjadi terdam dan berhenti berosilasi tapi selang waktu untuk berhentinya dia akan sangat lama beda ketika sistem pegas bermasa ini berada di dalam jat cair misalnya air atau oli atau yang lain atau yang memiliki kentalan tertentu maka osilasi yang terjadi disini akan lebih cepat berhenti atau akan lebih cepat terdam sehingga osilasi ini disebut osilasi terdam nah ini ketika kita menggunakan analisisnya berdasarkan Newtonian bila sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis dari osilasi pegas baik harmonik maupun terdam menggunakan metode Newton maka sekarang kita akan coba gunakan metode yang lain untuk menganalisis osilasi pada pegas bermasa yaitu dengan menggunakan metode lagrang sebelumnya kita gambar lagi pegas ini dalam keadaan seimbang yaitu berada di titik B pegas ini diberi masa M maka pada pegas ini pada saat dia seimbang akan ada gaya berat sebesar Mg dan ada gaya pegas atau gaya pemulih disini negatif k y0 dihitung y0 nya itu dari sebelum diberi masa atau di titik A yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya kemudian ketika pegas ini ditarik sejauh y kemudian dilepaskan maka pegas ini akan mengalami osilasi osilasi di sekitar titik keseimbangannya yaitu titik B kemudian untuk analisis lagrang kita bisa menganalisisnya menggunakan pendekatan energi untuk yang pertama adalah energi kinetik k ini adalah setengah m v kuadrat karena v itu adalah turunan pertama dari y maka kita bisa tulis setengah m y dot kuadrat ini sebagai energi kinetik kemudian energi potensialnya disini v ini sama dengan setengah k y kuadrat padahal disini ada gravitasi kenapa hanya ada energi potensial pegas saja disini karena di awal gaya berat dari gravitasi ini dilawan oleh nilai ky 0 kemudian ketika benda ini ditarik kemudian dilepaskan maka akan ada gaya pegas yang kedua ini fp2 fp2 nya adalah negatif ky kalau ini ini adalah fp1 yaitu sama dengan negatif ky 0 kalau ini adalah fp pada saat dia bergerak jadi disini yang berlaku energi potensialnya adalah setengah ky kuadrat sedangkan energi kinetiknya ini energi potensialnya setengah ky kuadrat energi kinetiknya berasal dari gerakan masa yang memiliki kecepatan sehingga kita akan memperoleh formulasi untuk energi dari osilasi pegas ini yaitu setengah m y dot kuadrat untuk kinetik dan setengah ky kuadrat untuk potensial kemudian kita masuk ke fungsi lagrang fungsi lagrang ini l rumusnya adalah k dikurangi v k nya adalah setengah m y dot kuadrat dikurangi setengah ky kuadrat maka ini adalah formulasi fungsi lagrang untuk osilasi pegas nah osilasi pegas ini adalah tipe yang pertama yaitu yaitu pada saat sistem pegas bermasa tidak osilasinya itu tidak ada gesekan ya pada saat kondisi tidak ada gesekan dari medium maka energi kinetiknya seperti ini energi potensialnya seperti ini dan fungsi lagrangnya adalah setengah m y dot kuadrat dikurangi setengah ky kuadrat kemudian kita masuk ke persamaan lagrangnya persamaan umumnya ini adalah d dt do l do y dot dikurangi do l do y ini sama dengan 0 pada saat tidak ada gesekan atau sistemnya konservatif jika tidak ada gaya gesekan atau sistemnya konservatif maka persamaan lagrang ini sama dengan 0 sehingga kita bisa menurunkan untuk l ini ketika diturunkan terhadap y dot do l do y dot kita bisa lihat di fungsi lagrangnya setengah m y dot kuadrat diturunkan terhadap y dot sehingga diperoleh m y dot kemudian ketika ini diturunkan lagi terhadap waktu maka hasilnya adalah m y double dot tadi kita sudah menurunkan terhadap y dot untuk l atau fungsi lagrang sehingga bagian ini adalah m y double dot kemudian kita lanjutkan lagi untuk fungsi lagrang diturunkan terhadap y ini negatif setengah k y kuadrat ketika diturunkan terhadap y maka duanya turun dibagi dua hasilnya adalah satu kemudian ini ada tanda negatif maka disini adalah setengah yaitu k y dari data ini kita substitusikan ke persamaan umum ini atau persamaan umum untuk persamaan lagrang maka kita akan memperoleh m y double dot dikurangi negatif k y ini sama dengan 0 sehingga m y double dot ditambah k y ini sama dengan 0 atau ketika kita bagi sama ini dengan m maka akan diperoleh y double dot ditambah k per m dikali y ini sama dengan 0 dan persamaan ini ini yang disebut dengan persamaan gerak harmonik osilasi harmonik pegas bermasa jadi untuk osilasi harmonik pegas bermasa atau tanpa gesekan dari medium dimana pegas itu berada persamaannya adalah y double dot ditambah k per m dikali y sama dengan 0 dan persamaan ini sama dengan yang dihasilkan ketika kita menganalisis menggunakan metode Newton kemudian untuk studi kasus kedua yaitu sistem masa pegas ini berada pada suatu medium jadi sistem pegas masa berada pada medium maka yang terjadi di sini adalah osilasi teredam yang akan kita ubah di sini ada gambar ilustrasinya saja di sini kita masukkan pegas ini ke dalam sebuah wadah yang berisi air kemudian ketika pegas dan masa ini sudah berada dalam kondisi seimbang maka akan ada yang melawan gaya berat dari masa ini yaitu negatif K Y0 dibandingkan dengan kondisi tanpa benda nilai MG itu sama dengan K Y0 sehingga totalnya di sini akan sama dengan 0 ketika dijumlahkan sehingga di sini kondisinya seimbang atau diam kemudian masa dari benda ini ditarik ke bawah sejauh Y kemudian dilepaskan maka benda ini akan mengalami osilasi osilasi di dalam medium air di sini atau fluida yang lain maka di sini akan mengalami gaya gesekan F gesekan nilainya misalnya adalah negatif B dikali V ini gaya gesek dari mediumnya negatif B V kemudian ketika bergerak yang bekerja pada sistem ini adalah gaya pegas kedua yaitu negatif KY sedangkan gaya pegas kondisi awal pada saat kesimbangan ini akan saling menghilangkan dengan gaya berat MG kemudian kita analisis untuk energinya energi kinetiknya tetap sama setengah MV atau setengah MY dot kuadrat kemudian energi potensialnya juga disini sama diperoleh dari energi potensial pegas dari hukum hukum yaitu setengah KY kuadrat untuk fungsi lagrangnya pun sama L sama dengan K dikurangi V hasilnya adalah setengah MY dot kuadrat dikurangi setengah KY kuadrat nah yang berbeda disini adalah pada persamaan lagrang yang awalnya sama dengan 0 maka sekarang ini sama dengan negatif B dikali V jadi tidak sama dengan 0 atau negatif B dikali V nah B dikali V ini kita bisa tulis juga dalam bentuk yang lain yaitu negatif B dikali Y dot karena V adalah turunan pertama dari Y sehingga persamaannya nanti sama dengan negatif B Y dot untuk turunan L terhadap Y dot ini sama MY dot diturunkan lagi terhadap waktu juga sama yaitu MY double dot diturunkan terhadap Y juga sama dengan sebelumnya yaitu negatif KY ini fungsinya dari fungsi lagrang yang awal kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan lagrang data ini maka akan diperoleh ini adalah MY double dot kemudian negatif dalam kurung negatif lagi KY ini sama dengan negatif B Y dot yang atas ini sehingga diperoleh MY double dot ditambah KY nah ini dipindahkan ruasnya kita atur posisi saja B Y dot ditambah KY ini sama dengan 0 atau kalau semuanya kita bagi dengan M maka akan diperoleh Y double dot ditambah B per MY dot ditambah K per MY ini sama dengan 0 dan hasil ini sama dengan persamaan yang dihasilkan dengan menggunakan metode Newton untuk studi kasus sistem pegas masa berada pada medium jadi ini adalah persamaan gerak osilasi nitrodam dari sistem pegas bermasa setelah kita mengetahui persamaan gerak dari osilasi pada pegas yaitu osilasinya osilasi harmonik maupun osilasi teredam maka tahapan selanjutnya kita akan mencari solusi dari persamaan gerak tersebut karena bentuk persamaan geraknya adalah persamaan diferensial yaitu order 2 maka salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan metode numerik ini adalah dengan menggunakan pendekatan atau aproksimasi metode Euler untuk kita akan bahas satu persatu untuk yang pertama yaitu osilasi harmonik pegas bermasa atau dalam kondisi ideal atau tanpa ada gesekan baik dari udara maupun dari medium atau kalau dari udara bisa kita abaikan karena nilainya kecil maka kita kembali dulu ke persamaan umumnya yaitu y double dot ditambah k per m y ini sama dengan 0 ini persamaan gerak osilasi harmonik pegas bermasa karena bentuknya adalah persamaan diferensial order 2 disini sebenarnya d2 y dt kuadrat ditambah k per m y sama dengan 0 maka dia adalah persamaan diferensial order 2 untuk bisa menyelesaikan persamaan diferensial order 2 maka kita harus ubah dulu menjadi persamaan diferensial order 1 dengan metode alembut kita membuat pemisalan yaitu y dot atau d y dt ini sama dengan v kemudian nilai v atau y dot ini kita masukkan ke persamaan ini sehingga kalau y double dot berarti disini kita bisa tuliskan v dot atau d v dt d v dt ini nilainya sama dengan ini ini dipindah ruaskan ke kanan jadi negatif k per m dikali y jadi ini adalah persamaan diferensial order 1 untuk osilasi harmonik pegas bermasa nah untuk solusinya untuk metode Euler untuk yang pertama dulu yaitu y dot ini sama dengan v maka solusinya adalah y i plus 1 ini sama dengan y i ditambah h dikali v i ini dalam bentuk diskret dengan h dikali ini h adalah step size atau selang waktu antara waktu iterasi pertama dengan iterasi kedua waktu dari iterasi kedua dengan iterasi ketiga dan seterusnya jadi selang waktu antara iterasi yang pertama dengan yang berikutnya ini nilainya adalah b dikurangi a dibagi n ini nilai h b nya sendiri adalah waktu pada saat iterasi berikutnya a nya atau iterasi akhir ini a nya adalah iterasi awal waktu awal ini b nya adalah waktu akhir a nya adalah waktu awal n nya adalah jumlah data yang kita inginkan atau jumlah iterasi yang kita inginkan bentuknya integer misalnya kita ingin mengamati gerak osilasi selama 10 detik pertama maka b nya adalah 10 awalnya kita tentukan 0 kemudian kita ingin ada sejumlah 100 data dari 0 sampai 10 detik tersebut maka n nya kita bisa masukkan 100 kemudian nilainya adalah b nya tadi 10 dikurangi a nya 0 bagi 100 0,1 berarti step size nya ini ini adalah v dot ini rumusnya adalah negatif k per m dikali y sehingga solusinya vi plus 1 ini adalah vi ditambah h dikali fungsinya fungsinya disini adalah negatif k per m dikali y sehingga kita memperoleh dua solusi solusi pertama ini untuk posisi setiap saat kemudian ini adalah solusi kedua yaitu kecepatan setiap saat dari gerak pegas bermasa jadi ini adalah solusi metode Euler untuk osilasi harmonik pegas bermasa ketika kita mengabaikan gaya gesekan dari medium sehingga nanti ketika persamaan solusi ini yaitu posisi dan kesempatan ini kita plot dalam bentuk grafik ini grafiknya misalkan ini y atau posisi terhadap waktu maka hasil plotnya disini ini bentuknya adalah sinusoidal yang teratur ini A ini negatif A dan dia puncaknya akan selalu sama lembahnya juga akan selalu sama tidak terjadi ateunasi atau pelemahan ini untuk studi kasus osilasi harmonik pegas bermasa ketika kita mengabaikan gaya gesekan dari medium kemudian untuk studi kasus yang kedua ini di dalam medium untuk di dalam medium maka persamaan umum geraknya yaitu y double dot ditambah nah disini adalah b per m y dot ditambah k per m dikali y ini sama dengan 0 ini persamaan umumnya ini bentuknya adalah persamaan diferensial order 2 karena ini y double dot y double dot itu d kuadrat y dt kuadrat untuk mencari solusi dari persamaan diferensial order 2 maka sama seperti yang tadi sebelumnya kita ubah dulu dalam bentuk persamaan order 1 yaitu y dot atau d y dt ini kita misalkan sama dengan v maka v dot nya ini sama dengan dipindah ruas ini sama dengan negatif b per m ini y dot y dot kita bisa tuliskan sebagai v kemudian k per m dikali y maka kita sudah memperoleh dua buah persamaan diferensial order 1 untuk sistem persamaan gerak ini osilasinya bukan osilasi harmonik tapi osilasi teredam karena berada dalam medium untuk menyelesaikan persamaan ini kita bisa menggunakan metode Heuler sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan untuk studi kasus pertama untuk yang pertama kita tuliskan saja seperti yang tadi ini y dot ini nilainya adalah sama dengan v sehingga solusinya yi plus 1 ini sama dengan yi ditambah h dikali vi dengan h-nya adalah step size kemudian persamaan yang kedua v dot ini sama dengan negatif b per m dikali v dikurangi k per m dikali y maka solusinya ini adalah vi plus 1 sama dengan vi ditambah h dikali dengan fungsi yang atas fungsi aslinya yaitu negatif b per m dikali vi dikurangi k per m dikali y i maka kita memperoleh dua buah solusi ini solusi untuk posisi kemudian ini adalah solusi untuk kecepatan kecepatan setiap saat ini posisi setiap saat kemudian ketika solusi ini kita plot dalam bentuk grafik ini y terhadap waktu contohnya maka osilasinya disini adalah osilasi teredam jadi kelamaan ini amplitudenya akan mengecil sampai akhirnya 0 atau osilasinya berhenti untuk lebih jelas kita bisa memvisualisasikan solusi numerik baik studi kasus yang pertama yaitu osilasi harmonik ketika kita mengabaikan GGS kemudian yang kedua adalah osilasi teredam pegas bermasa ketika pegas bermasa ini berada dalam sebuah medium yang kental contohnya di dalam air maka kita bisa membuat solusi ini dalam bentuk pemrograman jadi kita bisa memvisualisasikan bisa mengolah lebih lanjut yang akan kita bahas dengan menggunakan yang pertama adalah software Microsoft Excel kemudian yang kedua dengan pemrograman Python nanti kita akan bandingkan sebelum itu kita akan melakukan analisis terhadap eksperimen untuk mengamati fenomena osilasi yang terjadi pada sistem pegas bermasa jadi kita akan merancang eksperimen secara digital secara otomatis menggunakan sensor yang kita gunakan ini adalah sensor ultrasonic yaitu HCSR04 kemudian sensor ini akan mengamati perubahan dari posisi benda bermasa ketika berosilasi nah dari pengamatan tersebut menggunakan sensor itu nanti akan diperoleh data melalui mikrokontroller yang akan mengirimkan data perubahan posisi tersebut ke komputer nanti di komputer kita akan membuat program interface untuk menampilkan data sensor dan sensor ultrasonic untuk mengamati posisi benda bermasa tersebut yang berosilasi karena ada pegas kemudian jadi kita bisa menampilkan bagaimana osilasi dari pegas bermasa tersebut dalam eksperimen kemudian nanti kita juga bisa bandingkan dengan hasil simulasi secara numeriknya setelah tadi kita membuat analisis untuk persamaan gerak dari osilasi pegas baik harmonik maupun osilasi teredam maka selanjutnya kita akan membuat desain eksperimen untuk mengamati fenomena osilasi pegas yang terjadi jadi ada tiga metode untuk dapat kita buat analisis eksperimen osilasi pegas untuk yang pertama ada tiga metode untuk metode yang pertama dengan menggunakan sensor ultrasonic kemudian microcontroller dalam hal ini arduino dan interface di komputer atau di pc ilustrasinya adalah sebagai berikut jadi ini ada pegas kemudian pegas ini diberi masa nah di bawah pegas ini kita pasang sensor sensor namanya sensor ultrasonic ini tipenya hc sr04 kemudian sensor ini fungsinya adalah untuk dapat membaca perubahan posisi ketika benda M ini berosilasi jadi ketika benda M ini ditarik kemudian dilepaskan maka dia akan berosilasi di sekitar titik seimbangnya yaitu titik B yang tadi kemudian sensor ultrasonic ini ini ada dua pin utama yaitu ada pin trigger ada pin echo kemudian selain pin trigger echo ada VCC dan ground pin trigger dari sensor hcsr04 atau sensor ultrasonic ini dia akan memancarkan sinyal ultrasonic kemudian sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda kemudian diterima oleh echo selang waktu antara trigger memancarkan sinyal ultrasonic kemudian dipantulkan oleh benda sampai ke pin echo itu waktunya dikonversi menjadi jarak karena sebelumnya kita ketahui dulu kecepatan bunyi di udara atau kecepatan sinyal ultrasonic di udara dari data kecepatan sinyal ultrasonic di udara kemudian data waktu antara memancarkan dan diterima kembali di pin echo maka kita akan memperoleh jarak antara benda terhadap sensor ketika jarak bendanya berubah-ubah maka sensor akan mendeteksi perubahannya untuk pengolahan data sensor ini sensor kemudian akan dikoneksikan dengan microcontroller ini kita gunakan Arduino dari microcontroller Arduino baru kita kirimkan secara serial bisa menggunakan kabel USB ataupun menggunakan Bluetooth ke komputer PC ini komputer atau laptop maka di monitor pada laptop ini kita bisa memunculkan osilasi dari benda ini menggunakan interface pemrogram pemrograman interface pemrograman interface di komputer atau PC ini bisa menggunakan software apapun baik yang closed source seperti MATLAB Visual Basic DLP ataupun yang open source seperti Python Java maupun yang akan kita jelaskan kemudian yaitu menggunakan processing data selanjutnya kemudian dapat diolah di PC atau komputer atau laptop ini adalah metode pertama kemudian metode yang kedua kita menggunakan sensornya disini adalah kamera sensornya kamera dan pemrogramannya menggunakan image processing atau komputer vision di laptop atau PC gambarannya ini adalah pegas bermasa M kemudian disamping masa M ini kita letakkan sebuah kamera ini kamera atau webcam yang dapat mendeteksi objek kemudian dari kamera ini masuk langsung ke komputer atau PC atau laptop komputer ini kita buat pemrograman name program image processing atau pengolahan citra digital atau bisa kita sebut juga komputer vision komputer vision atau image processing ini dia bisa membaca objek misalkan benda M ini kita kasih warna maka ketika benda berwarna ini diayunkan dia akan berosilasi perubahan koordinat Y akan dapat dibaca oleh webcam kemudian akan diolah menggunakan pemrograman image processing atau pengolahan citra digital ataupun computer vision kalau yang real time kemudian disini bisa dimunculkan osilasinya di komputer di monitor komputer ini PC ini adalah metode kedua eksperimen yang dapat kita buat untuk mengamati osilasi pegas kemudian yang terakhir yang nanti akan dibuat eksperimennya di praktikum fisika dasar adalah metode ketiga menggunakan smartphone sebagai benda benda bermasa jadi sebelumnya benda bermasa ini adalah benda biasa M maka kita ubah ini benda bermasanya dengan kita menggantungkan smartphone atau hp hp atau smartphone nah yang di dalam smartphone ini ada sensornya sensor acelerometer atau giroskop maka ketika benda ini diayun atau ditarik kemudian dilepaskan hp nya benda ini adalah hp nya ini smartphone atau hp yang di dalamnya ada sensor giroskop maka ketika dia berayun nah ini kita gunakan software nya namanya pipox ini software atau aplikasi yang ada pada android untuk mengakses data sensor baik akselerometer maupun yang sudah diubah dalam bentuk giroskop ini kemudian bisa memunculkan osilasinya jadi ketika lap hp ini diletakkan pada benda ini atau dijadikan benda hp nya kemudian dilepas ditarik kemudian dilepas dia akan berayun berosilasi sensor akan membaca perubahan koordinat dari posisinya ketika dia berayun kemudian datanya bisa kita ubah dalam bentuk plot ini menggunakan aplikasi pipox untuk mengakses sensor dan selain itu alamat http dari hp smartphone ini kita bisa akses di komputer pc ini pc dengan http ini kita masukkan sesuai http smartphone maka di laptop atau pc juga bisa kita akses osilasi dari pegas yang sedang kita amati dalam eksperimen ini adalah metode ketiga jadi menggunakan smartphone yang di dalamnya ada sensor kemudian kemudian menjadikan smartphone ini sebagai benda bermasa yang diayun sehingga kita juga bisa mengakses data osilasi dari sistem pegas bermasa tersebut demikian selanjutnya nanti kita akan perlihatkan eksperimen menggunakan salah satu metode yaitu metode pertama menggunakan sensor ultrasonic dan microcontroller arduino yang ditampilkan dalam interface di monitor pc menggunakan processing ini judulnya instrumentasi akusisi data osilasi pegas berbasis arduino dan interface processing dan di slide ini terlihat kit osilasi pegas yang dibuat oleh bola bot scientific yang di bawah bagian bawah itu ada sensor ultrasonic kemudian terhubung dengan microcontroller dan microcontrollernya kemudian terhubung dengan komputer atau pc atau laptop yang di dalam pc atau laptop sudah terinstall software processing yang bisa kita buat program untuk interface data secara serial ini gambar kit osilasi pegas yang dibuat di bola bot scientific kemudian ini adalah skematik rangkaian elektronik dari sistem sensor yang akan mengamati perubahan posisi dari benda pada sistem pegas sensor ultrasonic ini terdiri dari 4 pin ada vcc ada ground ada trigger dan ada echo trigger ini nanti akan memancarkan sinyal ultrasonic kemudian diterima oleh benda dan dipantulkan oleh benda kemudian diterima oleh echo pin echo nah waktu bolak balik ke benda kemudian kembali ke sensor nah waktu tersebut kemudian dikonversi menjadi jarak atau posisi sehingga kita bisa mengamati posisi dari benda sistem pegas itu secara real time tiap saat kemudian ini adalah program utama di micro controller arduino pin trigger ini dihubungkan dengan A1 pin echo dihubungkan dengan A0 kemudian pin trigger ini nanti karena dia memancarkan sinyal ultrasonic maka berfungsi sebagai output sedangkan echo dia menerima sinyal ultrasonic hasil pantulan dari benda maka difungsikan sebagai input kemudian disini diproses menghasilkan durasi durasi itu waktu dari pin trigger memancarkan sinar sampai pin menerima sinyal ultrasonic kemudian ada konversi dari duration disini atau waktu diubah menjadi satuan jarak atau satuan posisi kemudian data posisi ini yang sudah dikonversi dari satuan waktu ini dikirimkan secara serial dari microcontroller kemudian diterima oleh komputer secara serial nah ini hasilnya contoh hasil interface yang ada di komputer dengan menggunakan softwarenya adalah processing dan di dalam software processing ini kita bisa membuat aplikasi secara terpisah atau standalone dari program yang kita buat contohnya adalah program osilasi interface osilasi dari pegas sing softwarenya atau aplikasi ini bisa diinstalkan di komputer manapun yang tanpa ada software processing tentu syaratnya adalah di komputer tersebut harus sudah terinstal java untuk bisa membuka extension .exe yang dihasilkan dari software processing ini atau aplikasinya selanjutnya kita akan melihat simulasi dari rangkaian sensor dan mikrocontroller Arduino menggunakan simulatornya adalah TinkerCAD sehingga kita bisa menguji dulu rangkaian microcontroller ini di TinkerCAD TinkerCAD adalah salah satu simulator secara online yang bisa diakses secara gratis kita lihat jadi ini adalah simulator di TinkerCAD kita bisa buat rangkaian sendiri ini banyak sekali komponen yang ada di TinkerCAD ini termasuk juga disini ada sensor ultrasonic HCSR04 dan mikrocontroller Arduino kemudian mikrocontroller ini kita bisa buat simulasinya dengan membuat kode terlebih dahulu jadi kita bisa lihat dari kodenya dulu ini kodenya tadi sudah dijelaskan di powerpoint jadi kita tidak perlu menjelaskan lagi intinya ada pin trigger di A1 dan pin echo di A0 kemudian disini setelah konversi dari satuan waktu menjadi satuan jarak dikirimkan secara serial ke komputer nah di TinkerCAD ini ada fasilitas namanya serial monitor untuk melihat bagaimana data serial yang dikirimkan dari microcontroller ke komputer kita coba kita bisa memvariasikan jarak bendanya disini disimulasi ketika jarak bendanya variasikan maka nilai dari serial monitor ini dia akan berubah berarti program yang kita buat sudah benar ini kita bisa buat simulasinya dengan mengklik di bagian sensor kemudian memvariasikan jarak objek maka di serial monitor akan muncul data jarak atau posisi objek yang dibaca oleh sensor ultrasonic apabila seperti ini berarti program sudah siap di upload ke dalam microcontroller yang aslinya di hardware di eksperimen kita stop saja nah sekarang kita langsung masuk ke hardware yang sudah kita siapkan yaitu berupa kit osilasi pegas yang di dalamnya sudah ada sensor ultrasonic microcontroller arduino dan juga komputer pc untuk melihat osilasi dari peristiwa osilasi harmonik maupun terhadam dari sistem pegas bermasa jadi rekan-rekan tadi sudah kita perlihatkan bagaimana rangkaian dari sensor ultrasonic dan microcontroller arduino secara simulasi dan diperlihatkan juga bagaimana pemrogramannya maka sekarang kita lihat ini adalah hardware dari kit osilasi pegas disini yang paling bawah ini ada sensor ultrasonic tipenya adalah hcsr04 kemudian di dalam boxnya ini sudah tersimpan microcontroller arduino kemudian microcontroller arduino ini ada kabel disini kabel ini adalah kabel usb yang nanti akan terhubung dengan komputer atau laptop pc sehingga nanti akan bisa dimunculkan interface dari osilasi pegas yang sedang kita amati jadi ini adalah pegasnya ini pegas kemudian di bawah pegas ini ada benda bermasa jadi masa dari benda ini bisa kita variasikan sesuai kebutuhan dari praktikum yang kita lakukan kemudian ketika kita memberikan tarikan awal kemudian melepaskannya maka pegas ini akan berosilasi nah osilasi pegas ini nanti akan diamati oleh sensor ultrasonic yang ada di bawahnya kemudian akan diolah menggunakan microcontroller Arduino yang akan mengirimkan data berupa perubahan posisi ke komputer PC yang akan menampilkannya di monitor nah untuk interface monitor menampilkan osilasi pegasnya akan dibuat menggunakan pemrograman processing bisa juga dilakukan dengan menggunakan pemrograman yang lain sesuai apa yang kita inginkan kenapa kita gunakan hari ini menggunakan processing karena processing adalah salah satu software open source yang sangat mudah untuk kita buat programnya dan bisa juga outputnya bisa kita export dalam bentuk aplikasi atau standalone lon mari kita lanjutkan ke pemrograman processing untuk menampilkan data serial yang dikirimkan dari microcontroller Arduino kita tadi sudah memperlihatkan hardware dari kit osilasi pegas menggunakan sensor ultrasonic yaitu HCSR04 dan microcontroller Arduino jadi sensor membaca data jarak atau posisi dari benda yang berosilasi data jarak tersebut kemudian akan dikirimkan dari microcontroller Arduino ke komputer menggunakan kabel USB atau serial nah maka tahapan berikutnya adalah kita harus membuat program di komputer yaitu program interface untuk menampilkan data ada banyak software yang bisa kita gunakan untuk membuat interface di komputer ada dua tipe yang tipe pertama adalah yang closed source dan yang kedua yang open source tentu yang closed source ini akan lebih mudah untuk dibuat pemrogramannya misalnya adalah matlab visual basic dlp dan program-program yang lain yang berbayar tapi ketika kita menggunakan untuk pembelajaran maka sebaiknya kita gunakan software yang open source diantara yang open source adalah python java ataupun software processing yang akan kita gunakan hari ini kita langsung saja kita akan buka ini ada dua file processing ada g-curve klasik versi satu-satu kemudian ada osilasi interface g-curve klasik versi satu-satu ini adalah library untuk menampilkan data berupa grafik jadi dia adalah library programnya dibuat oleh peneliti bolabot mu'min nurullah kemudian untuk osilasi atau interface osilasinya kita namakan disini adalah osilasi interface pertama dalam osilasi interface ini adalah penggunaan import processing dot serial jadi kita menggunakan library untuk berkomunikasi serial antara komputer dan micro controller kemudian g-curve klasik ini yang kita buat sendiri library untuk menampilkan grafik ini contohnya ini contoh program yang dibuat oleh mu'min nurullah untuk menampilkan data grafik jadi beliau membuat library sendiri untuk software processing agar dapat kemudian kita gunakan library tersebut di file osilasi interface ini atau program osilasi interface ini bagian utama dari program ini adalah yang pertama mengkomunikasikan antara komputer dengan microcontroller disini ada myport ini sama dengan new serial ini com dia akan membaca com apapun yang terhubung yang menghubungkan antara microcontroller dan komputer jadi disini ketika microcontroller terhubung dengan komputer melalui kabel usb akan muncul com dan com itu akan dibaca nilai com nya dia akan tetap terbaca nah setelah itu setelah com nya terhubung atau connect antara micro dengan komputer data dari microcontroller yang dikirimkan oleh Arduino itu ke komputer dia akan dibaca setelah dibaca kemudian akan ditampilkan dalam bentuk grafik selain pembacaan dalam bentuk grafik data dari microcontroller tersebut juga bisa kita simpan dalam bentuk file.texty ataupun excel untuk pengolahan lebih lanjut ini contoh program yang kita buat jadi ada interface untuk menekan tombol untuk menyimpan data langsung saja kita tes osilasi pegasnya disini ada klik untuk running maka ini adalah tampilan interface osilasi pegas posisi terhadap waktu jadi data posisinya ini diperoleh dari micro micro dari sensor ultrasonic kemudian dikirimkan komputer kemudian dibaca oleh processing tadi kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik real time kita dapat menyimpan data ini dengan mengklik satu kali klik simpan kemudian sampai waktu yang kita tentukan kemudian kita klik lagi sekali lagi maka file tadi akan tersimpan sesuai waktu atau jeda waktu dari klik pertama dengan klik berikutnya jadi ini adalah contoh interface untuk menampilkan data dari Arduino menggunakan softwarenya processing processing selain itu di kelebihan dari software processing ini kita bisa membuat program atau aplikasi yang standalone jadi kita bisa buat aplikasi standalone ini ada klik file kemudian disini ada export application ini ada formnya kita mau milih yang mana bisa windows bisa dua-duanya dengan linux kemudian kita klik juga embed java for windows 64 bit kemudian klik export setelah di export maka kita akan memperoleh file application nama file sama dengan nama program yang kita buat yaitu oscillation interface file nya sudah berextension .exe untuk windows ini contohnya yang sudah kita run tadi sudah di klik ini bisa windows yang 32 bisa juga windows yang 64 contoh yang kita akan buka disini adalah yang windows 64 dan aplikasi ini bisa dibuka di komputer manapun ini contoh program yang aplikasi yang tadi sudah dibuat seras standalone di processing data dari microcontroller Arduino data sensor jarak dari sistem pegas bermasa yang berosilasi kita disini juga bisa menyimpan datanya sampai waktu tertentu yang kita tentukan kemudian kalau kita sudah selesai tinggal klik lagi maka akan tersimpan datanya data yang tersimpan disini ini bisa berupa gambar ini gambar grafiknya tadi tersimpan dalam format .tif kemudian ini data ketika kita mengklik mengklik ini waktu dan posisi jadi posisinya diperoleh dari data yang dikirimkan oleh microcontroller Arduino demikian program interface yang bisa kita buat menggunakan software processing sebagai interface dari kit osilasi pegas yang sudah kita buat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .